Oh, sikap, goooool! Berakhir dengan skor sama kuat 1 banding 1. Sedadu Tridatu unggul cepat melalui gol Irfan Jaya di menit ke-15. Sementara, gol balasan PSM tercipta dari gol bunuh diri striker Bali Onited Ilija Spasodewik di menit 71. Berawal dari tendangan penjuru Irfan, Spasodewik salah mengantisipasi sehingga bola mengarah masuk ke gawang sendiri tanpa bisa dijangkau keeper Adil Son Maringan. Hasil 1 banding 1 menjadi modal positif bagi PSM menatap leg 2 yang akan berlangsung di Stadion Delora BJ Habibie Parepare. Pertandingan akan berlangsung Sabtu 10 Juni mendatang. Dirangkum dari detik sul-sil, berikut 5 fakta menarik laga antara Bali Onited VS PSM Makassar di leg pertama kualifikasi playoff Liga Champions Asia LCR 2023-2024. Pertama, 2 gol dianulir wasit. Pertandingan antara Bali Onited dan PSM berjalan ketat sejak menit awal, dua gol yang dianulir wasit menyudahi drama di laga tersebut. PSM yang tertinggal cepat di awal babak pertama mencoba meningkatkan intensitas serangan. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan tercipta di menit 30 lewat Yaakob Sayuri setelah menerima umpan dari Yansi Sayuri. Namun gol tersebut dianulir wasit lantaran Yansi Sayuri terlebih dulu terjebak offside sebu mengirim umpan silang ke Yaakob Sayuri. Skor 1 banding 0 tidak berubah hingga babak pertama selesai. Gol sah PSM baru lahir di babak kedua pada menit ke-71. Namun gol tersebut lahir dari Kapten Bali Onited, Bilijas Paso Devic yang menendang bola masuk ke gawangnya sendiri. Bali Onited sempat membalas di penghujung laga lewat gol Prevat Barga memanfaatkan umpan terupas Ederbesa, tetapi lagi-lagi gol tersebut juga dianulir. Setelah pemain asal Kamerun itu, ketahuan berdiri dalam posisi offside. Kedua, gol bunuh diri selamatkan PSM. PSM Makassar membutuhkan waktu 71 menit untuk menyamakan kedudukan atas Bali Onited. Itupun gol sematawayang Juku Eja tercipta melalui gol bunuh diri Ilijas Paso Devic. PSM berhasil menyamakan skor 1 banding 1 melalui gol bunuh diri Ilijas Paso Devic. Mantan pemain PSM itu salah mengantisipasi bola sempisik yang ditendang ke arah gawang Adil Son Maringan. Tidak lama setelah gol bunuh diri tersebut, Spaso langsung digantikan dan kapten diberikan ke pemain Bali Onited lainnya. Fakta ketiga, debut tiga pemain baru PSM. Tiga penggawa baru PSM Makassar menjalani debut manisnya usai berkontribusi atas hasil imbang yang diraih atas tuan rumah Bali Onited. Ketiga pemain tersebut adalah Beck Keikalinares, Adil Son Silva, serta Rizky Pelu. Keikalinares sendiri dipercaya tampil sejak menit awal oleh Bernardo Tavares. Dia menggantikan peran Yuran Fernandes yang disimpan di bangku cadangan. Meski baru merasakan atmosfer sepak bola tanah air, pemain naturalisasi asal Filipina ini cepat beradaptasi duritnya pun bersama Safruddin Tahar dan Erwin Gutawa di lini belakang berjalan mulus. Selain Kike, bomber baru Juko Eja Adil Son Silva juga tampil apik di lini depan, menggantikan Kenso Nambu di pertengahan babak kedua. Skill dan kecepatan yang dimiliki Silva membuat lini belakang serdadu Tridatu kewalahan. Meski belum berkontribusi dalam urusan mencetak gol, pemain asal Portugal tersebut punya kontribusi atas lahirnya gol penyama kedudukan PSM di babak kedua. Bernardo Tavares juga memberi kepercayaan bagi Rizky pelu tampil perdana di laga tersebut, Rizky pelu tampil sebagai pemain pengganti melawan bekas klubnya Bali United. Fakta keempat, putra Sulsel selebrasi cetak gol ke gawang PSM. Putra asli Sulawesi Selatan Sulsel Irfan Jaya membawa Bali United Unggul atas tamunya PSM Makassar. Irfan Jaya yang berdiri, bebas tanpa pengawalan, berhasil menjebol gawang Reza Arya Pratama setelah memanfaatkan bola liar hasil crossing Iberbesa di menit 15. Membawa serdadu Tridatu unggul lebih dulu di babak pertama, pemain kelahiran bantang tersebut meluapkan emosi dengan selebrasi bersama rekan setimnya. Setelah gol tersebut, Irfan Jaya kian percaya diri. Pergerakan pemain timnas Indonesia tersebut kerap kali mengancam gawang PSM. Sayangnya gol tunggal Irfan Jaya tidak bisa membawa Bali United meraih kemenangan. PSM berhasil menyamakan kedudukan di menit 71 melalui gol bunuh diri Ilijas Pasodifek. Skor berubah menjadi 1 banding 1 bagi kedua tim. Protes Bernardo ke Wasid Pelatih PSM Bernardo Tavares tidak begitu puas meski timnya mampu mengimbangi tuan rumah Bali United, kondisi itu tidak luput dari kepemimpinan Wasid Torik Tim Al-Katiri. Sebenarnya, saya tidak mau bicara tentang Wasid. Tapi seperti yang saya tunjukkan nomor 23 melakukan fall di dalam kotak penalti dan Wasid tidak melakukan apa-apa, ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi persusai Laga selasa 6 Juni. Bagi Bernardo ini, bukan pertama kalinya mengkritik kepemimpinan Torik. Bernardo merasa Wasid berlisensi FI Eva tersebut kerap merugikan PSM saat memimpin pertandingan. Bernardo menyebutkan berbagai cara dilakukan pemain bertahan Bali United menjegal pergerakan pemain PSM. Namun menurutnya Wasid Torik sama sekali tak memberikan pelanggaran bagi PSM. Banyak kali saya bisa sebutkan, banyak kali pemain-pemain bertahan Bali menghentikan salah satu pemain kita, seperti Everton atau penyerang-penyerang kita, dengan cara memeluk mereka, tuturnya. Bernardo menegaskan, Wasid seharusnya bisa melihat secara detail jalannya pertandingan, sehingga bisa menentukan benturan yang berbuah pelanggaran. Saya kira ini adalah tugas Wasid untuk melihat hal ini secara detail. Mereka mempunyai Wasid-Wasid pembantu di pinggir lapangan dan lain-lain taparnya. Pelatih asal Portugal itu berharap kejadian serupa tidak terulang di pertandingan leg kedua. Pasalnya di Laga nanti merupakan laga krusial untuk menentukan tim yang berhak mewakili Indonesia di pentas Liga Champions Asia. Saya kira, itu adalah tugas-tugas mereka Wasid untuk pertandingan kita akan bawa nanti ke leg kedua, pungkasnya. Itu dia guys, 5 fakta menarik Bali United VS PSM Makassar berakhir imbang 1 banding 1. Sampai jumpa di fakta sepak bola lainnya. Sampai jumpa di fakta sepak bola lainnya.